Intro Selamat pagi pemirsa di akhir pemerintahan Jokowi Dodo Maruf Amin Penanganan prevalensi stunting atau tankes ternyata meloyo Berdasarkan survei kesehatan Indonesia, prevalensi stunting pada 2023 tercatat sebesar 21,5% Atau hanya turun 0,1% dari prevalensi tahun 2022 Padahal target penurunan tankes pada 2023 mencapai 3,8% Dengan kata lain penurunan prevalensi stunting pada 2023 sangatlah kecil dan jauh dari target Inilah editorial media Indonesia di sejumat 27 April 2024 dengan tema Terbanting angka stunting Bersama saya Iqbal Himawan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota dewa redaksi media grup Kania Sutis Nawinata Mbak Kania selamat pagi Selamat pagi Iqbal Semoga kita dijauhkan dari angka stunting ini ya Tapi yang jelas ini bukan stunting karena nutrisinya pasti sudah tercukupi Nah stunting nih terbanting angka stunting Kenapa media Indonesia menyerot tentang stunting ini Mbak? Ya karena Tapi sudah pernah dengar istilah stunting ya? Stunting sudah Sering sekali kita dengar ya Sudah lebih populer lah dibandingkan beberapa tahun yang lain Apalagi sering diucapkan oleh para calon kepala daerah atau pejabat yang berjanji Berjanji begitu Ya ini janji-janji diucapkan gitu karena stunting ini memang berbahaya ya karena yang kemudian menjadi korban adalah anak-anak kita karena stunting itu adalah gangguan pada perkembangan anak yang disebabkan oleh gizi buruk atau malnutrisi pada ibu hamil Jadi di Indonesia ini masih-masih menjadi masalah kesehatan yang banyak begitu dan nyatanya kan stunting seperti dianggap bukan masalah yang cukup serius ya Karena kalau kita melihat dari angka penurunannya tahun kemarin itu hanya 0,1% Padahal targetnya di tahun ini harus turun sampai dengan 14% gitu Sekarang angkanya masih di 21, sekian persen gitu Apakah kemudian bisa terkejar atau tidak gitu tapi memang yang namanya target itu kan memang cuma sekedar angka ya Karena sudah ada sinyal-sinyal sekarang katanya mau direvisi gitu Tapi rasa-rasanya kok bisa-bisa saja ya angka direvisi namanya juga angka gitu ya Tapi kan itu tidak menyelesaikan masalah, tidak menguburkan masalah gitu Jadi kalau targetnya itu adalah bagaimana ancaman terhadap masa depan generasi anak-anak Indonesia loh ini Kan harusnya bisa menjadi prioritas bahkan super prioritas untuk bisa menurunkan angka stunting sesuai dengan target di akhir tahun ini di angka 14% Namun kalau melihat dari angkanya progresnya juga ternyata masih terkesan belum menjadi super prioritas kalau kata Mbak Kania itu Nah itu yang akan kita bahas ya dalam editorial media Indonesia kali ini Kita akan saksikan bersama terbanting angka stunting Terbanting angka stunting Di akhir pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin Penanganan prevalensi stunting atau tankes ternyata meloyo Berdasarkan survei kesehatan Indonesia atau SKI Prevalensi stunting pada 2023 tercatat sebesar 21,5% Hanya turun 0,1% dari prevalensi 2022 Padahal target penurunan tankes pada 2023 mencapai 3,8% Dengan kata lain penurunan prevalensi stunting pada 2023 sangat kecil dan jauh dari target Wakil Presiden yang juga Ketua Pengarah Pencepatan Penurunan Stunting Maruf Amin pun meminta evaluasi menyeluruh terhadap program percepatan penurunan angka tankes yang terus melambat Wapres juga membuka wacana untuk mengoreksi target prevalensi stunting yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 Tahun ini tankes ditargetkan turun menjadi 14% Jika berpijak pada angka stunting tahun lalu yang 21,5% Pemerintah mesti mengejar penurunan 7,5% Hampir mustahil kalau melihat capaian lemah tahun lalu Presiden Jokowi pun pernah mengungkapkan target menjadikan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun ini adalah Suatu hal yang tidak mudah dan ambisius Sama ambisiusnya dengan janji kampanye Jokowi Dodo Maruf Amin Pada Pilpres 2019 lalu yang bahkan menargetkan zero stunting alias nihil kasus tankes Ketika itu pada akhir 2018 Jokowi Dodo menegaskan Ia merasa malu dengan adanya kasus stunting Karena itu ia menginginkan jangan sampai ada lagi kasus gisi buruk dan stunting di perdesaan Itulah alasan dia sesumbar bakal menihilkan kasus stunting Kini di pengunjung pemerintahan Jokowi Dodo dan Maruf Amin Kompak mengakui target yang mereka buat terlalu berlebihan dan tidak mungkin tercapai Mereka seakan melempar handuk putih ditarikan nafas terakhir pemerintahan ini Presiden Jokowi Dodo yang kerap tampil di depan panggung dengan menebar sikap Dan pemikiran positif demi menumbuhkan optimisme dan harapan publik pun kini harus realistis melihat fakta Realitas pada akhirnya telah memaksanya untuk menjadi realistis Namun itu saja belum cukup Persoalan tankes adalah persoalan generasi masa depan Siapapun pemimpin bangsa ini penanganan masalah tankes sama sekali tak boleh dianggap enteng Pemimpin amat diharapkan mampu bertindak secara lebih konkret, lebih kreatif Dengan mendaya gunakan seluruh sumber daya yang dimiliki Evaluasi menyeluruh terhadap program percepatan penurunan angka tankes yang terus melambat mesti segera dilakukan Dengan anggaran penanganan stunting nasional yang mencapai 30 triliun rupiah Pada 2023, tapi hasilnya hanya mampu menurunkan angka prevalensi 0,1% Bukankah itu sebuah kegagalan besar yang mesti disikapi dengan super serius? Identifikasi faktor penyebab kegagalan harus dipercepat Sehingga tahu titik-titik kebijakan mana yang perlu diperbaiki atau dirombak Lalu, tentukan fokus penanggulangan yang tepat Sehingga langkah-langkah intervensi pemerintah juga bisa tepat sasaran Salah satu kritik yang sering disampaikan ke pemerintah ialah Ikhwal ketidaktepatan fokus program Misalnya, ada yang berpendapat intervensi stunting saat ini lebih fokus menyasar anak yang sudah lahir Padahal, intervensi pencegahan mestinya dilakukan mulai dari pemberian edukasi Soal tengkes pada calon pengantin dan ibu hamil hingga pengendalian kelahiran Pendeknya, angka prevalensi stunting bakal sulit diturunkan apabila negara Justru terus-terusan salah fokus dalam penentuan kebijakan dan intervensinya Memilih langkah paling instan dan mudah dengan mengubah deretan angka-angka Yang selama ini menjadi target sah-sah saja Akan tetapi, itu ibarat hanya pelarian dari masalah yang sesungguhnya Angka tengkes memang harus ditekan sekecil-kecilnya Karena hal itu akan menentukan kualitas generasi emas bangsa ini nanti Tidak elok kiranya Kalau presiden dan wakil presiden justru buru-buru angka tangan Dan memilih merevisi target penurunan prevalensi stunting Terbanting angka stunting itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Nanti kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi Terkait dengan tema editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Kami akan kembali usaha jeda, tetaplah bersama kami Terkait dengan angka stunting dan penanganannya di Indonesia saat ini terbanting angka stunting Dan untuk membahas tema editorial hari ini, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat Prof. Prof. Ali Komsan Prof. Ali, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah, terima kasih Alhamdulillah, sehat Prof. Ali, kalau kita lihat dari angka ya data yang didapatkan, ini penurunannya 0,1% dalam satu tahun kemarin Menurut Anda bagaimana angka ini? Apa yang ditunjukkan oleh angka penurunan ini? Ya, ini merupakan salah satu kegagalan dari program-program stunting Karena kita ternyata hanya mampu menurunkan 0,01% Padahal sebenarnya 0,1% Padahal sebelumnya kita sudah berhasil untuk menurunkan hampir 0,3% pada tahun sebelumnya Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan evaluasi terhadap program-program stunting yang saat ini ada Jadi, kalau kita melihat program stunting yang saat ini digagas oleh pemerintah adalah yang disebut dengan program sensitif dan program spesifik Kalau kita bicara program spesifik itu menjadi ralahnya kesehatan Sedangkan program sensitif itu menjadi ralahnya non-kesehatan Nah, oleh karena itu dengan pisaran anggaran yang sudah puluhan triliun Dan kita hanya mampu menurunkan 0,1% Maka harus ada bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap program Saya memusulkan Agar karena stunting ini terkait dengan asupan gizi Dan Pak Jokowi juga sudah menekankan bahwa Anak stunting jangan diberi biskuit Tetapi berilah pangan hewani Nah, pangan hewani ini yang paling mudah sebenarnya adalah telur dan susu Relatif disukai dengan anak-anak dan manajemennya itu mudah dilihat di rumah sana Gitu, terima kasih, Pak Oke, nah itu artinya kan sebenarnya sudah bisa terpetakan ya Sudah jelas apa yang harus disosialisasikan Nah, apakah menurut Anda edukasi dan sosialisasi itu sudah sampai ke masyarakat Dan apakah sudah tepat sasaran, Pak? Kalau sosialisasi, sejujurnya sudah dilakukan Demikian pula edukasi kepada masyarakat Tetapi saya tidak melihat suatu gerakan yang sangat besar Terhadap bagaimana pangan hewani ini bisa sampai kepada tasangannya itu anak-anak stunting Jadi kalau sekarang anak stunting itu sekitar 20% Maka itu adalah sekitar 6 juta anak Indonesia Jadi bagaimana kita bisa memberikan bantuan pangan hewani tadi kepada anak-anak stunting secara menyeluruhnya Bukan hanya parsial, karena saya pernah melihat bahwa Anak stunting yang diberi bantuan pangan itu Kalau sekaligus dia menderita berat badan kurang atau underweight Nah ini kalau begitu maka banyak anak stunting yang juga menjadi tidak terkena sasaran Karena dari riset kami membuktikan bahwa Anak-anak stunting yang sekaligus underweight itu hanya sekitar 23% Berarti sisanya itu tidak akan mendapat sentuhan program bantuan pangan yang memasai Karena dia bisa membuktikan underweight hanya stunting saja Oke, jadi fokusnya kemana Pak kalau ingin mencapai target? Karena kan ada revisi yang menjadi 14% Harus difokuskan kemana? Jadi intinya adalah kalau akan merevisi target dari 14% Katakanlah menjadi 18 atau 19% Itu saya kira merupakan kebijakan pemerintah Tetapi saya meninginkan bahwa Sebagai pengamat gisi seharusnya program-program yang Kalau saya menyebutnya itu food-based approach Pendekatan pangan itu harus menjadi priorita Kita memahami bahwa persoalan stunting juga terkait dengan persoalan sanitar Di buruknya jamban atau toilet yang dimiliki rumah tangga Tetapi saya melihat bahwa kemiskinan itu menjadi hal yang sangat kompleks Dan itu seringkali melandasi terjadinya problem-problem gisi termasuk stunting Jadi alangkah baiknya kalau akses pangan Terutama pangan hewani yang sekarang ini dianggap mahal oleh masyarakat Itu dibantu oleh pemerintah Jadi beberapa industri swasta sekarang sudah melakukan intervensi-intervensi Hanya berfokus kepada pemberian pangan hewani Dan itu hasil evaluasinya saya kira cukup bagus Bahkan ada penelitian di luar yang menunjukkan bahwa Kalau kita mau membeli telur saja sehari satu butir selama enam bulan pada anak stunting Itu bisa mengentakkan 47 persen anak-anak pemerintah stunting Dan ini fokusan tulisan dari luar negeri dari jurnal yang sudah diteliti dengan baik Ini harusnya bisa menjadi landasan bagaimana kita bisa merumuskan kebijakan Food-based approach yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak stunting Lalu di mana peran penting orang tua Prof? Kalau kita melihat karena peran orang tua ya tentunya sangat penting ya Untuk menjaga agar anaknya tidak stunting Ya, saya kira orang tua ini Kalau yang tak jindakan kopos jandu Mungkin sudah memperoleh informasi tentang apa itu stunting Dan bagaimana mengatapinya Dan ini adalah hal yang sudah sangat baik ya Dan kalau saya melihat Pelamakan yang terkait stunting Itu pasti terkait dengan income atau pendapatan masyarakat Dan tadi sudah saya katakan bahwa akses pangan Terutama pangan hewani itu yang rasanya sulit dipenuhi oleh masyarakat Untuk memenuhi anjuran gisi seimbang Nah, oleh karena itu pemerintah tidak ada salahnya Untuk memberikan bantuan-bantuan spesifik berupa pangan tadi Kepada anak-anak yang memang sudah teridentifikasi stunting Karena saat ini pemerintah daerah saya kira sudah mengidentifikasi By name, by address Di mana anak stunting ibu berada Alamatnya di mana, orang tuanya siapa Sehingga saya kira harusnya tidak ada lagi salah sasaran Kalau kita mau membantu anak stunting Dengan pendekatan food base Oke, itu penanganan ya Prof ya Bagaimana dengan pencegahan atau antisipasi Terutama bagi para ibu hamil Ya, ini juga penting ya Jadi kalau dari penelitian kami Membuktikan bahwa stunting saat lahir itu bisa mencapai 20-30% Stunting saat lahir Ketika lahir panjang badannya kurang dari 48 cm Dan itu pasti diawali dengan apa yang namanya Ibu hamil kurang energi kronis Nah, oleh karena itu Kita semua akan berharap bahwa Identifikasi ibu hamil kurang energi kronis Itu harus diatasi selama proses gambilannya Dengan memberikan bantuan pangan kepada mereka Dan ini tentu saja kemudian akan sangat membantu Bagaimana proses lahiran itu menjadi cukup timbangannya Dan cukup panjang badannya Sehingga tidak ada lagi bayi lahir stunting Yang kontribusinya bisa mencapai 20-30% Dari hasil penelitian saya Nah, oleh karena itu Kemudian setelah di dalam proses lahiran Itu yang juga harus di tangani adalah Underweight Karena stunting itu biasanya diawali oleh Underweight atau kurang berat Dan kalau itu sudah ditangani Maka kejadian stunting akan lebih ditegah Dan oleh karena itu Di dalam pos jandu-pos jandu atau pos kesmas Kita jangan hanya sibuk mengatasi gisi buruk ya Tetapi gisi kurang pun Ini harus menjadi perhatian kita semua Oke, Prof Ini kan stunting ini bukan sekali dua kali kita dengar ya Bahkan kita selalu dengar dari janji Para pejabat negara yang sedang berkompetisi begitu Nah, takutnya kan menjadi dinormalisasi begitu Kayak, ya sudah stunting sudah ada Tergantung nanti bagaimana cara penanganannya Tentu ini tidak kita inginkan Nah, dampaknya itu apa sih Prof Kalau ini dibiarkan dan Mungkinkah kita mencapai Zero stunting atau 0%? Ya, 0 stunting itu Tidak mungkin dapat dicapai Kalau kita sekarang melihat Singapura negara maju Itu angka stuntingnya adalah sekitar 2,8% Dan itu sesuai dengan sebaran normal Di dalam data fisik Oleh karena itu negara maju pun tidak bisa Menzerokan stunting Kita tentu tidak akan membuat program Akan mengenalkan stunting Tetapi kalau 0 new stunting itu sangat mungkin 0 new stunting itu Kalau bisa anak yang lahir tidak lagi stunting Nah, oleh karena itu ini adalah Bagaimana kita semua Ya, merancang program-program Yang benar-benar tepat sasaran Mudah dilakukan Sehingga anak-anak itu Dapat mendapat bantuan pangan Yang dapat mengatasi problem-problem visi Yang akan mereka hadapi Oke, termasuk pemetaan daerah juga Prof Karena ada beberapa daerah atau provinsi Yang angkanya lebih tinggi dibandingkan daerah lain Nah, kalau pemetaan daerah itu Saya kira kalau kita menggunakan data EPP-GBM Itu sudah dilakukan ya Kenapa dengan EPP-GBM itu By name by address kita sudah bisa Mengidentifikasi anak stunting lokasinya di mana Nah, yang dilakukan pemerintah saat ini Dengan SSGI atau Survei Kesehatan Indonesia Itu adalah untuk memperoleh gambaran global Setiap tahun Yang kebetulan saat ini naik sedikit Dibandingkan tahun sebelumnya Nah, ini adalah sebagai suatu pemetaan Tetapi di dalam penanganan-penanganan program Itu biasanya pemerintah daerah lebih mengandalkan pada data EPP-GBM Karena alamatnya jelas dan anak stuntingnya sudah bisa ditunjuk Siapa dan di mana Oke, jadi Anda melihat penggunaan anggaran sejauh ini bagaimana Prof, 30 triliun dengan capaian angka seperti itu? Ya, tentu saja ini adalah suatu jumlah yang sangat besar Ya, angka 30 triliun Saya pernah menghitung kalau Membantu anak stunting sejumlah 6 juta Dan kemudian mereka dibeli susu dan telur saja Sepanjang hari Selama satu tahun Itu anggarannya tentu tidak akan sampai 30 triliun Tetapi kan kita melihat bahwa Program-program stunting itu ada Program-program yang sepertinya lintas seksual Ya, tetapi saya mengapresiasi Ketegasan Pak Presiden Jokowi yang mengatakan Anggaran stunting jangan hanya untuk percalangan dinas Tetapi benar-benar harus menyiasat anak stunting untuk bantuan pangan Dan kemudian Pak Jokowi juga menekankan pentingnya pangan hewani Untuk anak stunting yang tahun lalu kebetulan menjadi Tema dari Hari Gini Nasional Jadi saya kira kita masih harus berupaya Meningkatkan konsumsi pangan hewani Dari anak-anak kita ini Dan salah satu sarannya adalah Pemerintah serius memberikan bantuan pangan hewani Baik, Prof. Ali terima kasih Sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia Itu tadi Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB Prof. Ali Komsan Dan pemirsa kami akan kembali dengan ulasan dan pembahasannya Usai jeda tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at mediaindonesia Media Indonesia referensi bangsa Ya Anda kembali di editorial media Indonesia Masih membahas terkait dengan angka stunting Terbanting angka stunting itu yang menjadi topik dalam editorial kali ini Kami undang Anda untuk berpartisipasi dan memberikan opini Anda pemirsa Yang pertama ada Pak Edward dari Curug Bengkulu Pak Edward selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Metro TV Ya silahkan Pak Edward Jadi begini kita lihat Sebenarnya ada kesewa dengan penurunannya Turunnya tidak tercapainya Terakhir Yang cuma tercapai Berapa berat Membalikan Agar bisa tercapai Terakhir Minimal 14 Partai Yang pada Tapi banyak faktor Saya pikir Harusnya Banyaknya Di desa-desa Di desa-desa Di kampung-kampung Ini tugas Para desa Dan lain-lain ini Kemana Itu kan ada Dan lain-lain ini Yang tentu Iliar Kalau mereka gunakan Untuk membantu Keluarga-keluarga bikin Faktor ini kan keluarga bikin Karena kurang istri Ini yang bisa jadi Coba kan Kemana ada dan lain-lain ini Jangan digunakan Itu yang pertama Yang kedua Banyak di Kamat Di pusat Mas pembantu Itu kenapa mereka Tidak bisa Bekerja maksimal Kalau lihat dari Kurayang Tadi Bahwa Dan Tentang Tentang Itu sangat besar Triliunan rupiah Harusnya Fokus Jadi evaluasinya Harus Mudah-mudahan Ini jadi Pajaran Jadi bahan evaluasi Bagaimana Petugas desa itu Ujung Kombak Dari Pendanganan Berenggap Pemerintah Yang akan Menangani Makan Kita harapkan Tugas desa Fokus Dengan itu Ini masyarakat Menganyai Seluruh Makan Kalau begini Danah desa Fokus Walaupun Bagian Cukup Benarnya Untuk Menangan Berapa Desa Paling Para Orang Seluruh Keluarga Danah Satu miliar Kalau Dikian Cukup Itu Kadang-kadang Ini tadi Dananya Mudah-mudahan Diprogramakan Baik Oke Terima kasih Pak Edward Kita selanjutnya Ke Pak Ondo Silitonga Di Bekasi Jawa Barat Pak Ondo Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bukannya Selamat pagi Silahkan Pak Menghabiskan 30 Triliun Hanya untuk Menurunkan 0,1% Itu Gatot Gagal total Ketarung itu Tidak boleh Menyerah Wakil Presiden Atau Presiden itu Jangan sampai Lemparan Duk Yang penting Sebenarnya Bagaimana Menghambat Munculnya Stunting baru Kalau yang sudah ada Itu ya Tinggal dikasih Nutrisi yang baru Aja lagi Untuk mengurangi Supaya mereka Bisa Sekolah Otaknya Jalan Menurut saya Stunting itu Akibat Malnutrisi Jadi Baik dari Ibu hamil Maupun Bayi yang sudah Dilahirkan Untuk itu Harus dilakukan Evaluasi ulang Harus ada Kebijakan politik Yang serius Dari pemerintah Tidak cuma Janji-janji Kampanye Menurunkan 400% Cuman janji-janji Muluk saja Yang tidak rasional Harus fokus serius Mungkin perlu Untuk membentuk Satu Girgin Stunting kali ya Di Depkes Atau Badan tersendiri Untuk Meminimai Stunting Di setiap Kabupaten Kota Lakukan Pemetaan ulang Dimana Berapa besarnya Jumlahnya Bila ada Di satu Kabupaten Kota Buatkan Satu asrama Buat anak-anak Yang sudah Lahir Stunting Dia seramakan Dia lakukan Komunikasi Dengan ibunya Sehingga Melakukan Pemantauannya Dan penerapannya Efektif Dan efisien Sehingga Akan Tercapai Penurunan Yang sudah Teranjur Stunting Perhatikan juga Lingkungan Terutama Keberadaan air Dan sanitasi Terakhir Harus Teknologi Terutama Dalam melakukan Monitoring Yang baik Untuk melakukan Pemonitoring Tentang Hal-hal Ibu-ibu hamil Yang kurang nutrisi Demikian Terima kasih Oke Baik Terima kasih Pak Ondo Silotong Atas poin-poinnya Selanjutnya Kita ke Ibu Indra Di Cirebon Jawa Barat Ibu Indra Selamat pagi Selamat pagi Bung Iqbal Himawan Dan Mbak Kaniasus Di Sengah Winata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Bagaimana Anda mengamati Soal stunting Ya Bung Iqbal Dan Mbak Kanias Begitu Mendengar Apa Dicanangkannya Kita Indonesia ini Apa Terkenas Stunting Begitu Sampai Berapa persen Angka tepatnya Lupa Ibu Tapi Ibu Kaget 21 persen Nah Betul Ya Itu 21 persen Sekarang Kalau kita Kita ambil 10 persen Saja Bung Iqbal Jangan 21 persen Kita lihat Dari 100 bayi Yang lahir Ya Itu Kan 10 orang Kalau boleh Jujur Sekarang Kita Kita Lihat Mbak Kanias Dan Bung Iqbal Sendiri Pernah melihat Di sekitar kita Ada yang kena Stunting Nah Ibu Di Cirebo Timur Ini Paling tidak Sedesa Dan desa-desa Tetangga Sampai Ibu Maaf Bukan Surpay Lihat Kok yang Gak ada Yang stunting Iya Karena Relatif Masyarakat kita Masyarakat Indonesia Ini Sudah maju Sudah mengetahui Gizi Walaupun Ada beberapa Yang tidak Terpenuhi Mungkin Karena keadaan Tapi mereka Sudah Relatif Sudah Mengerti Jangan-jangan Seperti Terakhir Dikatakan oleh Mbak Kanias Dan Bung Iqbal Itu Ini Hanya Rekayasa Angka-angka Bukankah WHO Sebagai Badan Kesehatan Dunia Juga Belum Tentu Bisa Betul-betul Menyampaikan Angka Yang itu Yang tepat Nah Karena Pada Kenyataannya Itu Respon dari Pak Jokowi Kan 30 triliun Itu Waduh Angka yang besar Sekali Bikin Ibu Tambah Kaget lagi Karena apa Seluruh program Yang ada di daerah Ini semua Dikait-kaitkan Dengan stunting Apa-apa Stunting Apa-apa Stunting Padahal Mana Yang ada Apa Dan pada Sekarang Dikatakan Baru Apa Turun 0,1% Tentunya Mungkin Mengharapkan Ditambah Lagi Nah Kita harus Lihat Terima kasih Ibu Indra Dari Cirebuan Jawa Barat Sudah kami tangkap Poinnya Terima kasih Ibu Indra Jadi bukan rekayasa Tapi lebih ke Angka itu Dirilis oleh Lembaga-lembaga Institusi yang Memang terkait Dengan penanganan Stunting Selanjutnya Ada Ibu Ines Di Depok Jawa Barat Ibu Ines Selamat pagi Selamat pagi Mas Ya Saya Sebenarnya Kurang setuju Kalau cuma Permasalahan Stunting Hanya Permasalahan Gizi aja Disini Permasalahan Itu lebih luas Bagi Tapi juga Masalah Higienitas Dan Kader Posyando Sendiri yang Sudah kita punya Di Indonesia Itu banyak banget Ada sekitar 1 juta mungkin Sementara Berapa Hanya 2% Yang dilatih Dan Kader-kader Posyando Ini Yang juga Bisa menyasar Masyarakat Yang di dalam Yang di daerah Saya Pernah ke daerah Dan saya Pernah dengar Kalau di Daerah timur Masih banyak Sekali Ibu Yang memberikan Anaknya Di bawah 2 tahun Itu Asupan Berupa Kutik Ke anak-anak Bayinya Anak-anak Yang baru Lahir Dan itu Karena Bukan karena Mereka Kurang Terhadap Makanan Tapi karena Mereka Belum ada Edukasinya Di sana Jadi Maupun Sudah ada Makanannya Kita Sedihkan Makanannya Tapi Kalau mereka Tidak ada Edukasinya Apa yang Mereka Tahu Anak-anaknya Kalau gitu Oke Ada banyak Faktor lain Ada higienitas Kemudian Konsumsi Tablet tambah darah Kemudian Cara mengukur Anak Nah itu Kalau tidak Diedukasikan Ke kader-kader Posyandu Yang ada Bagaimana Kader-kader Posyandunya Mau menyeluruhkan Ke rumah tangga Jadi Permasalahan Utamanya Bukan Asupan Dilih Tetapi Gimana Masyarakat Menerima Informasi Itu Kemudian Menimplementasikan Informasi Itu Ke anak-anaknya Dan Terima kasih Ibu Ines Bergabung dari Depok Jawa Barat Banyak Poin menarik Dan juga Kalau kita berbicara Tentang tepat Sasaran Dan juga Fokus Ini mereka Bahkan sudah bisa Memetakan Begitu ya Fokusnya Nanti kita akan bahas Namun usaha jeda Bahkan Kami akan kembali Sesaat lagi Tetaplah di Editorial Media Indonesia Dan kembali di Editorial Media Indonesia Pemirsa Terbanding Angka Standing Tadi kita sudah Mendengarkan langsung Dari beberapa Penelpon Jelas Masyarakat Mayoritas Kaget ya Mbak Kania Apalagi setelah Melihat dananya Cukup besar 30 triliun lebih Bahkan ada yang Memetakan harusnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Jadi gimana Kalau memandang Teman-teman Penelpon tadi Saya bersyukur Semua punya Kesadaran Dan punya Perhatian yang sama Tapi kalau kita Bicara mengenai Programnya Semua itu Berkeyakinan Bahwa ini adalah Program yang Memang harus Menjadi prioritas Harus diseriusi Tadi dari Pak Ondo Mengatakan Evaluasinya harus Secara menuruh Harus lebih serius Bahkan kalau bisa Ada tadi Yang mengatakan Bikin dirjen stunting Dan lain sebagainya Karena ini Permasalahan yang serius Terkait dengan Apa yang tadi Disampaikan oleh Ibu Anggarannya sudah besar Nanti Kalau kita tadi Mengutip apa yang Disampaikan oleh Prof Ali Kalau pendekatannya Adalah pangan Kalau pendekatannya Adalah pangan Bagaimana mencukupi Pangan hewani Untuk anak-anak Di bawah usia Dua tahun Cukup dengan Memberikan susu Dan telur Misalnya Per hari Ada juga yang Peneluruh Untuk memastikan bahwa Program-program yang sudah Sangat bagus ini Dan kemudian dikerjakan Secara lintas sektoral Jangan cuma menghasilkan 0,1% Harapannya kan lebih dari itu Karena kan tahun sebelumnya Itu kan 2,8% Bahkan dikatakan Kalau kita ingin mencapai Target 14% Di akhir tahun ini Seharusnya per tahunnya Itu penurunannya 3,8% Itu hanya untuk Intervensi yang sudah ada Bagaimana dengan Misalnya nanti Kemungkinan Munculnya stunting baru Itu kan juga Harusnya ada program Tersendiri Nah ini Jadi jangan sampai Jangan sampai muncul lagi Sekarang yang sudah Ya diberikan gizi Tapi yang penting adalah Jangan sampai muncul lagi Jangan sampai muncul lagi Tadi kan Bu Indra mengatakan Kalau di lingkungan saya Kok kayaknya gak ada ya Tapi memang Yang namanya stunting itu kan Katanya Itu baru kelihatan Itu setelah umur 2 tahun Ada fisiknya Yang mungkin Perkembangannya itu Tidak sama dengan Anak-anak seusianya Begitu ya Jadi memang secara Kasat mata tuh Ya pendekatannya Namanya juga kesehatan ya Harusnya yang lebih tahu Itu adalah Misalnya di faskes-faskes Untuk mengidentifikasi Apakah anak ini stunting Atau tidak Dari Prof Ali Tadi mengatakan Anak lahir itu 20-30% itu Saat lahir ya 20-30% itu Sudah stunting Karena ibunya Misalnya Ibunya saat hamil Itu tidak menjaga Nutrisinya dan lain sebagainya Jadi Ini adalah persoalan Yang sangat serius Karena Karena itu penting Karena itu penting Untuk disosialisasikan Tadi juga dikritisi Soal kader posyandu Peran posyandu Peran posyandu Harus proaktif Karena kan peran orang tua Itu juga penting Ini kan juga soal edukasi Soal bagaimana Pemahaman orang tua Tentang pencukupan gizi Baik untuk dirinya Dan juga untuk anaknya Karena Ya itu Masa depan mereka itu Tergantung pada Kecukupan gizi Yang diberikan Sampai dengan usia 2 tahun Karena bahkan Banyak yang belum tahu Yang tadi bilang Cara mengukurnya Edukatornya adalah Antara lingkar kepala Dan lain-lain Mungkin itu tidak Semua ibu Atau warga masyarakat Pentingnya adalah Untuk selalu Mengunjungi Vaskes Untuk memastikan Bahwa tumbuh kembang Anaknya ini Memang sesuai Dengan standar Yang sudah ditetapkan Jadi pentingnya itu Dan memang Harus ada Kalau tidak seperti itu Berarti dari Dari posyandunya Yang memang harus Proaktif Jemput bola Karena datanya Semua sudah ada Datanya semua sudah ada Tadi kan Prof Ali Mengatakan 6 juta 6 juta anak Yang sekarang ini Harus dilakukan intervensi Ini hanya untuk Mengintervensi yang sudah ada Kita belum bicara Mengenai bagaimana Mencegah Tapi kan dikatakan Bahwa sekarang Standar WHO Untuk angka stunting Sebuah negara Itu paling tidak Harus di bawah 20% Dan nampaknya Kalau kita melihat Sinyal-sinyalnya Pemerintah mengatakan Mungkin angka 18-19% Angka stunting Sudah cukup Sudah cukup baik Yang penting Di bawah standar WHO Pokoknya yang penting Di bawah kan Tidak harus seperti itu Juga ya Pendekatan Yang penting Sekarang bagaimana Upaya lebih serius Lagi untuk Mengejar penurunan Sampai dengan Angka 14% Itu tercapai Jangan langsung Lempar handuk putih Betul Pak Pak Tidak ada kerugian Misalkan kesehatan Yang mungkin Soal kecukupan Kurang gizi Dengan anak-anak Tim dan ibu Bahkan jauh Sebelum anak itu Lahir bisa dilakukan Karena kan Kita bicara soal Bonus demografi Dan lain sebagainya Itu tidak akan Menjadi berkah Kalau kemudian Misalnya kesehatan mereka Itu tidak Diawasi dari Sejak dini Dan memastikan Bahwa mereka itu Perkembangan Tumbuh kembangnya Itu tercukupi Dari sejak Usia Bayi Sampai dengan Usia 2 tahun Dan kemudian Mereka itu bisa Tumbuh berkembang Dan bisa bersaing Kedepannya sebagai Warga negara yang produktif Kalau dibiarkan Dampaknya apa ya mbak? Kalau dibiarkan Itu Antara lain Ini kan serius Sesuatu yang serius Antara lain Itu rentan Terhadap penyakit-penyakit Menular Jadi tubuhnya itu rentan Tubuhnya rentan Bukan hanya Karena perkembangan Bukan hanya Perkembangan fisiknya saja Begitu yang Yang Anggaplah misalnya Kayak Tinggi badan Lebih kecil daripada Teman-temannya Misalnya Itu yang Kalau secara kasat mata Tinggi badannya Itu mungkin lebih kecil Dibandingkan Teman-temannya Tapi selain itu Kan juga Perkembangan otaknya Perkembangannya otaknya Itu mungkin Bisa sampai Negatifnya itu Misalnya Keterbelakangan mental Dan kemudian Rendahnya kemampuan Belajar Terus rentan juga Terhadap penyakit-penyakit Menular Dan lain sebagainya Bukan hanya menular Tapi penyakit-penyakit Yang memang serius Nah ini kan Akan menambah Beban bagi negara juga Ujung-ujungnya ke depan Karena kan nanti Ongkos kesehatan Menjadi lebih Lebih tinggi Dan lain sebagainya Mereka tidak menjadi produktif Menjadi bom waktu ya Iya Kalau misalnya Kemudian kita berharap Terhadap bonus demografi Mereka benar-benar Harus dijaga Dari sejak bayi Jadi tidak cukup Terakhir mbak Hanya menurunkan Target saja Harus di Apa namanya Dibarengi dengan Kebijakan politika Memang serius Dalam pemintaan ini Ya dibutuhkan keseriusan Saya sampai Saya sampai tidak berani Mengatakan gagal total Tapi semua mengatakan Itu gagal total Dari pengamat Yang tadi kita telpon Mulai dari guru besar Sampai warga ya Langsung ya Iya gitu Ini satu tahun loh Satu tahun Masa cuma 0,1% Walaupun kemudian kan Banyak juga yang mengatakan Dari BKKBN Yang mengatakan Bahwa itu tuh Bukan angka Ya kita kalau bicara Lagi-lagi Ini bukan soal rekayasa Angka Bukan gitu Tapi yang namanya data Itu kan kita punya Kelemahan ya Di negara kita gitu ya Kadang-kadang data Yang ada di lapangan Data yang ada di pusat Dan lain sebagainya Itu berbeda Dan lain sebagainya gitu Jadi memang dibutuhkan Evaluasi yang menuruh Dan juga keseriusan gitu Karena lagi-lagi gitu kan Mudaratnya itu kan Lebih banyak ke depannya Dan ini adalah sasaran pembangunan Yang harus kita jaga bersama-sama Dan juga menjadi PR Untuk pemerintahan yang akan datang Oke Untuk zero stunting Harus Komitmen harus 100% ya Meskipun tidak mungkin Tapi kita harus nge-push terus Supaya karena efeknya Tidak hanya jangka pendek Tapi juga jangka panjang Katanya mau bikin Indonesia emas Di mana mau jadi Indonesia emas Kalau angka stunting masih terus ada Begitu ya Makanya terima kasih Terima kasih Sudah memberikan perspektifnya Di editorial media Indonesia kali ini Dan pemirsa Angka tengkes atau stunting Memang harus ditekan Sekecil-kecilnya Karena hal itu akan menentukan Kualitas generasi emas Bangsa ini nanti Tidak elok Kiranya kalau presiden Dan wakil presiden Justru buru-buru angka tangan Dan memilih merevisi Targa penurunan prevalensi stunting ini Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial media Indonesia Saya Iqbal Limawan Sampai jumpa Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!